Pemirsa ratusan calon peserta pelatihan Satpam gratis yang telah lulus seleksi administrasi mengikuti seleksi lanjutan berupa kesemaptaan. Dari seleksi kedua tersebut, akan dipilih 100 orang peserta untuk dapat mengikuti pelatihan Satpam gratis yang digelar di Senaker Tabalo. Sebanyak 203 orang calon peserta pelatihan pendidikan dasar Satpam Gada Pratama mengikuti seleksi kesemaptaan yang dilaksanakan dari 30 September hingga 1 Oktober 2024 di lapangan BLK Tabalong. Pelatihan Satpam ini digelar gratis hasil kerjasama Dinas Tenaga Kerja Tabalong dengan Prima Security Indonesia, wilayah Kalimantan Selatan. Pada seleksi kesemaptaan, peserta diuji kemampuan fisik meliputi lari selama 12 menit, push up maupun sit up. Serta diukur tinggi badan dan berat badan. Dari total 203 orang peserta, akan dipilih 100 peserta terbaik yang akan mengikuti pelatihan selama 14 hari di Banjarbaru. Sekretaris di Senaker Tabalong, Hadi Ismanto menjelaskan, pada seleksi calon peserta pelatihan Gada Pratama Tahap Kedua ini, masih memprioritaskan masyarakat tidak mampu dengan catatan memenuhi persyaratan pelatihan Gada Pratama yang telah diumumkan. Kemarin yang kita latih yang tahap kemarin itu hampir, mayoritas itu sudah diterima di tempat-tempat di perusahaan-perusahaan. Seperti informasi yang kami terima tadi pun, yang di IKN bahkan ada 15 orang. Ada yang di A5 pun ada beberapa orang juga. Bahkan ada yang di Kalteng-Kaltim ada juga. Jadi secara data yang kami terima itu, Alhamdulillah mayoritas yang kita latih kemarin itu sudah penempatan. Pada kegiatan ini, pemerintah daerah Kabupaten Tabalong akan memfasilitasi biaya pelatihan, termasuk makan 3 kali sehari, asrama, ijazah Gada Pratama, KTA Satpam, PIN Atribut, hingga pakaian seragam Satpam. Dano Navarin, TV Tabalong melaporkan.